Meteor, Kupu-Kupu dan Pedang Jelit 4. 9. Wan Penguang Luksi yang cuan sangat teliti. Sebelum menjalankan tugas, ia sudah menyelidiki Wan Penguang sedetil mungkin Wan Penguang tidak bermargawan, juga tidak bermargawang. Konon, ia anak haram yang tidak jelas bapak dan dibuang ibunya. Tapi, tidak ada yang bisa membuktikan cerita ini. Sebelum berumur 17, tidak ada yang tahu asalnya. Sesudah berumur 17, ia sudah bekerja pada sebuah perusahaan. Setengah tahun kemudian, ia sudah naik jabatan. Pada umur 19, ia membunuh bos perusahaannya kemudian menjadi bos perusahaan itu. Tapi, setahun kemudian ia menjual perusahaan dan menjadi seorang polisi. Dalam 3 tahun, ia sudah menangkap 29 penjahat, membunuh 8 orang, sisanya ia lepaskan. Semenjak itu, ia punya 21 pembantu yang sangat setia padanya. Waktu berumur 24, ia keluar dari kepolisian dan mendirikan perkumpulan datang. Mula-mula hanya memimpin 100 orang, tapi sekarang anak buahnya sudah mencapai puluhan ribu orang. Kekayaannya sudah tidak terhitung lagi. Dulu, tidak ada yang peduli pada kata-katanya. Sekarang, kata-katanya adalah perintah. Semua kejayaan dan kekayaannya tidak datang tiba-tiba, melainkan melalui pertarungan hidup mati. Apalagi beberapa tahun ini terdengar kabar Wan Penguang telah mendapatkan sebuah rahasia kungfu aneh yang ia beri nama Vipeng Sisi Jiu Si. Ilmu telapak tangan itu sangat dasyat, jarang ada yang bisa menandingi. Luksilang Cuan merasa tugasnya sangat berat. Apakah pertarungan antara Laobo dengan Wan Penguang tidak bisa dihindari? Bagaimana akhirnya? Luksilang Cuan tidak berani memastikannya. Sungguh, bila bukan terpaksa, Luksilang Cuan tidak ingin pertentangan ini terjadi. Luksilang Cuan khawatir, Wan Penguang tidak sudi bertemu dengannya, maka ia sengaja mengajak Nan Gong Yuan. Nan Gong Yuan adalah turunan keluarga Nan Gong terakhir. Ia seorang terpelajar, juga pesilat dan pelebo yang terkenal. Orang sepertinya sangat senang menghamburkan uang. Kekayaan keluarganya semakin lama semakin menipis dan sekarang ia sering meminjam uang pada Laobo. Luksilang Cuan percaya, Nan Gong Yuan tidak akan mau kehilangan teman seperti Laobo. Karenanya, pasti akan membantunya. Kebetulan Nan Gong Yuan juga teman Wan Penguang. Wan Penguang seorang lelaki berduit. Semakin tinggi kedudukannya, hobinya semakin banyak. Ia senang perempuan, suka berjudi dan berkuda, juga senang mempelajari etika kebetulan kesenangannya sama seperti Nan Gong Yuan, dan Nan Gong Yuan adalah ahli di bidang itu. Karena itulah mereka bisa berteman kereta kuda berhenti di luar hutan. Seseorang berdiri di tepi hutan bertubuh tinggi dan gagah, memakai baju seputih salju. Di bawah pohon tersedia meja, kursi, kecapi, dan arak. Juga seekor kuda yang tinggi dan bagus. Lelaki itu dari jauh terlihat masih sangat muda, tapi sudah terlihat keriput di sudut matanya. Ia tampak begitu dewasa dan luwes, sulit dibandingkan dengan siapapun. Luksilang Cuan turun dari kereta dan mendekati Nan Gong Yuan. Melihat wajah Nan Gong Yuan yang terlihat kesal, ia menghentikan langkah. Nan Gong Yuan justeru menghampiri. Apa ia tidak mau bertemu dengan kutanya Luksilang Cuan? Nan Gong Yuan menghela nafas, ia menolak bertemu denganmu, kau sudah jelaskan maksud Laobo. Ia tidak pernah berhubungan dengan Laobo, kelak pun tidak akan berhubungan dengannya. Bisakah ia berubah pikiran? Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Luksilang Cuan tidak bertanya lagi. Ia sudah tahu, jika terus bertanya pun akan sia-sia. Wajah Luksilang Cuan tanpa ekspresi, tapi hatinya kusut dan ia tidak punya kerom mengurai benang kusut itu. Padahal baginya misi ini harus berhasil, tidak boleh gagal. Jika gagal, bisa berakibat fatal. Saat ia tercenung, tiba-tiba Nan Gong Yuan berkata, tiap tanggal Sabtu setiap bulan, Wan Penguang selalu membeli barang antik dan kuno, besok tanggal 1, Gumam Luksilang Cuan. Nan Gong Yuan menghela nafas panjang. Waktu begitu cepat berlalu, hari berganti bulan, dulu masih muda sekarang rambut sudah memutih. Kehidupan manusia seperti mimpi, tiap hari menghabiskan waktu, entah untuk apa, Luksilang Cuan tertawa kecil, dari dalam saku ia mengeluarkan sebuah amplop. Mungkin untuk ini, jawabnya. Apa itu ini cek 5,000 Cil Mas? Inilah penghormatan dari Laobo, Nan Gong Yuan memandang amplop itu, tertawa sinis. Orang seperti ku tidak pantas diberi penghormatan, seketika Nan Gong Yuan membalik tubuh, berjalan ke meja, dan mulai memainkan kecapi. Hidup ibarat mimpi mana kala mimpi tersadar dari kenyataan? Kan kita hadapi tiap hari sibuk, apalah kegunaan? Lagu yang sedih. Demting kecapi terdengar menyayat hati. Matahari sore menyinari tepi hutan itu. Tiba-tiba hening. Bumi dan langit begitu sepi. Luksilang Cuan perlahan berdiri. Kedudukan dan keberhasilannya lebih tinggi daripada Nan Gong Yuan, entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang kurang pada diri sendiri. Mungkinkah kekurangannya adalah masa lalu? Apakah karena Luksilang Cuan hanya memiliki masa sekarang dan masa depan, sementara Nan Gong Yuan memiliki masa lalu? Betapapun kau memiliki uang dan kedudukan, kau tidak bisa membeli masa lalumu. Tiba-tiba Luksilang Cuan terkenang masa lalunya yang sulit. Seketika kemarahan membakar dadanya. Ia meletakkan amplop itu, sepatah demi sepatah berkata, Mimpiku selamanya tidak akan pernah terbangun sebab aku tidak pernah bermimpi. Nan Gong Yuan tidak mengangkat kepala, hanya menjawab, Sebenarnya kau pun tahu, terkadang orang tetap harus bermimpi, Luksilang Cuan tahu itu. Tapi ia punya semacam penyakit. Penyakitnya ialah tidak bisa bermimpi dan karenanya ia merasa tegang. Ketegangan yang membuatnya lelah. Lantas, kalau begini, apakah sudah seharusnya ia bermimpi? Memiliki mimpinya sendiri? Semua itu adalah pilihan. Dan pilihan itu ada pada dirinya. Demting kecapi sudah berhenti. Luksilang Cuan melangkah ke kereta kuda, Memberi perintah singkat, keguang ksian, tanggal 1. Semua pedagang antik sudah tiba di kaki bukit. Mereka datang dari berbagai lokasi, Bahkan ada yang datang dari tempat yang sangat jauh ini adalah haruan penguang memilih barang antik, Dan ia adalah pembeli sekaligus kolektor yang baik. Di antara para pedagang itu terlihat seorang pemuda yang sangat tenang tapi tidak dikenal para pedagang lain yang umumnya sudah saling mengenal. Pemuda itu konon datang dari guang ksian. Dan ia adalah Luksilang Cuan. Sebelumnya Luksilang Cuan pergi ke guang ksian terlebih dulu dan baru masuk ke kota ini. Awan putih berarak. Rumah wan penguang di atas bukit seperti istana di atas awan, sangat tinggi dan seolah tidak terjangkau. Terdengar suara lonceng seperti keluar dari balik awan. Para pedagang berjalan beriringan menuju rumah wan penguang. Luksilang Cuan sangat terkejut ketika melihat wan penguang untuk pertama kalinya. Ia belum pernah melihat orang seperti wan penguang. Wan penguang seperti raksasa di dalam dongeng. Saat ia duduk, tingginya hampir setinggi orang normal yang berdiri. Ada yang bilang, semakin besar tubuh seseorang, semakin sederhana otaknya, namun hal ini tidak berlaku bagi wan penguang. Pandangannya sangat dingin, tajam, dan kuat, memancarkan kecerdasan dan keteguhannya. Ia juga penuh percaya diri, membuat orang tidak berani sembarangan dengannya. Telapak tangannya lebar, besar, dan tebal. Setiap saat ia mengepalkan tangan dengan erat seakan ingin memukul orang. Saat Luksilang Cuan mendekati, metuan penguang tiba-tiba menyorot setajam pisau, seolah menguliti Luksilang Cuan. Setelah lama pelan-pelan wan penguang bertanya, apakah dari guang ksian saat itu juga Luksilang Cuan tahu sulit mengelabui orang semacam wan penguang. Sepertinya anak buah wan penguang telah mendata setiap pedagang yang akan masuk ke rumahnya, ataukah itu justru nan gongyuan yang membocorkan rahasianya? Apapun, Luksilang Cuan adalah orang yang sangat cerdas dan fleksibel. Seketika ia mengubah rencana dan berkata jujur, bukan, jawab Luksilang Cuan. Wan penguang pun tertawa senang. Baiklah, kau orang yang pintar. Bosmu pasti lebih pintar lagi, tawa Wan penguang perlahan berhenti. Ia kembali memelototi Luksilang Cuan dan bertanya, bukankah bosmu San Yeubo ditanya seperti itu, seketika timbul rasa hormat di wajah Luksilang Cuan. Perlahan ia maju ke muka membawa sebuah piring dan berkata, piring giyok ini dari dinasti Han, diatasnya adalah sebuah guci yang dibuat di masa dinasti King. Barang ini pemberian Luwobo untuk ketua bang sebagai rasa hormat beliau. Harap ketua menerimanya, setiap kali Luwobo meminta bantuan, selalu menghantarkan hadiah yang mewah. Maknanya adalah ia ingin menjalin persahabatan. Bila hadiahnya ditolak, berarti menolak persahabatan. Berarti pula, kau telah menantang Luwobo. Namun kali ini bukan maksud Luwobo menghantar hadiah. Semua ini adalah ide Luksilang Cuan. Ia berharap semua permasalahan ini bisa diselesaikan dengan damai. Matuan Penguang yang semula menatap wajah Luksilang Cuan kini memperhatikan piring itu. Namun sesungguhnya ia sedang berpikir. Setelah lama Wan Penguang baru membuka mulut, ku dengar Wulao Dao adalah perantauan dari Jiang Bees dan 30 tahun yang lalu menetap di Jiangnan, Wan Penguang mengangkat kepala dan memelototi Luksilang Cuan, San Yobo pun demikian, apa benar begitu Luksilang Cuan membenarkan, Laobo dan Wulao Dao berasal dari desa yang sama. Mereka sama-sama menetap di Jiangnan, Luksilang Cuan tahu Wan Penguang sudah mengetahui maksud kedatangannya sehingga tidak perlu menutup-nutupi lagi. Seketika ia merasa Wan Penguang lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Wan Penguang Gusar berkata, San Yobo menyuruhmu datang ke sini apakah untuk kepentingan anak lelaki Wulao Dao Laobo mengetahui masalah hubungan lelaki dan perempuan. Ketua pasti bisa mengijankan mereka bersama, apalagi gadis itu hanyalah seorang pelayan, kata-kata Luksilang Cuan sangat sopan dan tidak langsung pada sasaran, namun menjelaskan keuntungan dan kerugian masalah ini, bahwa demi seorang pelayan harus bermusuhan dengan Laobo adalah tidak sebanding. Tapi Wan Penguang marah menjawab, ini bukan sekedar masalah lelaki perempuan, tapi adalah aturan perkumpulan di sini. Siapapun dilarang melanggar aturan ini hati Luksilang Cuan serasa tenggelam, ia melihat harapannya semakin menipis. Namun sebelum benar-benar pupus, ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Laobo senang berteman, kalau ketua bisa berteman dengannya, semua akan gembira menyambutnya, Wan Penguang tidak menjawab. Tiba-tiba ia berdiri dan berkata, ikut aku Luksilang Cuan tidak tahu akan dibawa kemana, pun tidak bisa menebak maksud Wan Penguang membawanya. Seketika rasa takut menyelimuti dirinya. Tapi belakangan ia berpikir, jika Wan Penguang ingin membunuhnya, saat inipun dirinya sudah menjadi mayat. Maka Luksilang Cuan mengikuti Wan Penguang keluar dari ruangan. Ia baru memperhatikan kemegahan dan kemewahan kediaman Wan Penguang. Dan ia pun mulai menyadari, sekelilingnya tidak terlihat penjagaan. Sedemikian sepi dan lengangnya seolah menunjukkan pengawalan yang lemah. Tapi Luksilang Cuan tidak berpikir seperti itu. Ia mengerti, jika rumah ini terlihat banyak penjaga justeru akan memperlihatkan sosok Wan Penguang yang sebenarnya. Orang seperti Wan Penguang tidak begitu saja mau memamerkan kekuatannya. Begitu juga Laobo. Lebih baik musuh tidak mengetahui dan tidak bisa memperhitungkan kekuatanmu karena, bila tidak, sebaiknya kau tidak memiliki musuh, begitu prinsip Laobo. Prinsip itu sepertinya juga di Anut Wan Penguang. Hanya orang kaya baru saja yang akan memamerkan seluruh harta di tubuhnya beranda tampak gelap dan sunyi. Di ujung beranda terdapat sebuah pintu yang tidak terkunci. Di sana terlihat sebuah ruangan yang sepertinya kosong. Bila pintu dibuka kau akan menyadari bahwa tebakanmu keliru. Ruangan itu penuh barang kuno dan antik. Di istana kota raja pun belum tentu ada barang antik sebanyak dan selengkap ini. Luq Siang Cuan tidak tahu harus mulai melihat dari mana. Wan Penguang membawanya berkeliling, baru berkata, silahkan ambil dua macam barang, hitung-hitung membalas pemberian Laobo. Luq Siang Cuan tidak menolak. Terkadang ada permintaan yang ditolak pun tidak ada gunanya. Maka, ia benar-benar memilih dua macam barang. Yang ia pilih adalah lempengan giyok dan sebuah pisau dari Persia. Nilai kedua barang ini hampir sama dengan hadiah yang diberikan Luq Siang Cuan pada Wan Penguang. Ini artinya Luq Siang Cuan bisa menilai barang bagus dan juga menunjukkan bahwa dirinya tidak ingin mengambil keuntungan dengan mengambil barang yang lebih mahal. Benar saja, Metuan Penguang mengekprisikan pujian. Kapanpun kau sudah tidak bekerja pada San Yeubo atau bertengkar dengannya, Datanglah padaku dan aku pasti akan menerimamu. Terima kasih. Jawab Luq Siang Cuan diperhatikan seorang seperti Wan Penguang. Sedikit banyak Luq Siang Cuan merasa bangga. Namun hatinya juga semakin dingin. Karena ia tahu makna ucapan itu, Wan Penguang tidak memberinya kesempatan lagi mereka kembali melalui jalan yang lain. Begitu keluar dari pekarangan, terdengar ringkik kuda. Wan Penguang menghentikan langkahnya. Mau melihat kuda-kuda kutawarnya. Untuk pertama kalinya Luq Siang Cuan melihat entah rasa senang atau bangga memancar dari diri Wan Penguang. Ia merasa undangan ini tidak ada maksud lain seperti seorang tuan rumah memanggil putera putrinya untuk menemui tetamu agar sang tamu memuji anaknya. Sementara memuji orang pun merupakan keahlian Luq Siang Cuan. Karena itu, tidak ada salahnya mengikuti tawaran Wan Penguang. Dengan memuji, kau bisa membuat seseorang senang dan kemudian dapat mengambil keuntungan. Memang, tidak ada salahnya untuk memberi sebuah pujian. Hanya saja saat ini Luq Siang Cuan belum mengetahui keuntungan apa yang akan ia peroleh. Istal kuda itu terlihat begitu panjang dan bersih. Hampir semuanya kuda pilihan terbaik. Luq Siang Cuan melihat sekor kuda memiliki kandang yang paling besar. Bulunya mengkilat dan tampak licin. Walaupun hanya seekor kuda, tapi perbawanya sangat angkuh dan anggun, seakan tidak ingin bersahabat dengan manusia. Total harga seluruh kuda yang telah dilihat sebelumnya tidak akan bisa membandingi harga seekor kuda ini. Luq Siang Cuan langsung memuji. Kuda ini sangat istimewa dan sempurna, apakah keturunan Hong Xue Wan Penguang tertawa polos dan sangat bangga. Kau sangat mengetahui barang berkualitas, untuk pertama kalinya Luq Siang Cuan melihat Wan Penguang seperti itu. Walau Wan Penguang berdiri di tengah rumah yang penuh dengan kekayaannya, ia tidak pernah berekspresi seperti itu. Tiba-tiba melintas di hati Luq Siang Cuan sebuah harapan. Terpikir olehnya sebuah care yang mungkin bisa membuat Wan Penguang tunduk. Ia tidak tahu seberapa efektifkah caranya itu. Tapi, jika tidak dicoba, bagaimana ia bisa tahu? Karena itu, tidak ada salahnya jika mencoba. 10. Kibaran bendera perang tengah malam angin menderu bertiup dari barat. Derunya seperti setan mengayun cambuk, melecut hati mereka yang ingin pulang. Tapi, Luq Siang Cuan tidak bisa pulang, ia harus mengikuti Luq Siang Cuan pergi ke sana. Malam hening. Sepi. Mati. Luq Siang Cuan tidak tahu akan dibawa kemana. Luq Siang Cuan meski muda tapi sangat sopan, membuat Luq Siang Cuan enggan bertanya. Sejak awal ia melihat pemuda ini berbeda, persis seperti Laobo semasa muda, begitu bercahaya, namun Luq Siang Cuan lebih sulit ditebak hati dan kemauannya. Masa depan pemuda ini pasti berbeda dengan Laobo, pikir Wulodau, akankah ia lebih bersinar entah sejak kapan angin berhenti. Namun papan nama rumah makan itu masih terayun sisa terpaan angin. Di keremangan malam, samar-samar terbaca, Baksian Lau. Itulah rumah makan terbesar di kota ini. Seluruh jendela rumah makan besar itu tertutup rapat, terlihat gelap, mungkinkah para pelayan sudah terlelap? Luq Siang Cuan mendorong pintu. Tidak terkunci. Wulodau mengikuti melangkah ke dalam. Di lantai atas terlihat lampu menyala benderang. Lantas kenapa dari luat terlihat begitu gelap? Wulodau segera menyadari, tiap jendela dipasangi gorden tebal dan hitam, membuat setitik pun cahaya tidak bisa menerobos keluar. Ternyata telah banyak orang berkumpul di sana. Menilik kera berpakaian, mereka pasti datang dari berbagai kalangan. Walau latar belakang mereka tampak berbeda, tapi ada satu persamaan. Mereka terlihat sangat tenang, tubuh sehat terawat, meti mencorong, serta memiliki sepasang tangan yang cekatan dan bertenaga. Mereka bukan orang sembarangan. Kelihatannya pun mereka tidak saling kenal, tapi begitu melihat Luq Siang Cuan, seketika membungkuk memberi hormat. Sepertinya Luq Siang Cuan telah mengumpulkan begitu banyak orang. Kini mereka semua datang. Wulodau sudah tinggal lebih dari 20 tahun di kota ini, tapi hanya mengenali sebagian dari mereka, diantaranya adalah bos rumah makan itu. Lelaki inilah yang pertama menyambut Luq Siang Cuan. Luq Siang Cuan sudah mengenal si bos selama 20 tahun, tapi tidak pernah mengetahui hubungannya dengan Laobo. Sekarang jelas, lelaki itu anak buah Laobo. Jangan-jangan, rumah makan ini pun salah satu bisnis Laobo. Saat itu juga Luq Siang Cuan menyadari, kekuasaan Laobo ternyata lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Luq Siang Cuan sangat hormat dan bersikap ramah pada si bos, layaknya seorang raja yang menghadapi perdana menteri yang berprestasi. Si bos bernama Yew Bayle, membungkuk badan dan berkata sopan, kecuali beberapa orang yang berada di luar kota, semua sudah tiba. Silahkan memberi perintah, Luq Siang Cuan tersenyum dan mengangguk. Saudara-saudara, silahkan duduk. Laobo mengirim salam untuk kalian, semua orang membungkuk dan berkata, hamba pun selalu mendoakan dan mengingat Laobo. Apa Laobo sehat-sehat saja Luq Siang Cuan tertawa. Yang mulia seperti benda terbuat dari besi. Kalian teman lama beliau, pasti lebih tahu daripada ku, bila dewa penyakit bertemu dengannya, pasti lari ketakutan, semua tertawa. Luq Siang Cuan melanjutkan, hari ini pertama kali aku bertemu kalian, seharusnya kita bisa minum-minum. Tapi, aku khawatir bos Yew sakit hati kita habiskan araknya, semua kembali tertawa. Setelah tawa meredah, sikap Luq Siang Cuan berubah serius. Kali ini ku datang ke sini karena tugasku sangat berat. Kalau masalah ini tidak bisa dibereskan, aku malu bertemu Laobo kembali, tiba-tiba ada yang bertanya, Cuan Lu punya kesulitan apa? Kekurangan uang atau kekurangan orang? Silahkan utarakan, terima kasih, jawab Luq Siang Cuan. Ia menunggu perhatian mereka terfokus padanya, baru melanjutkan, yang kuinginkan hanya satu, Ia menetap wajah mereka satu persatu, yaitu, kudawan penguang hari semakin malam. Lu Laodau dan Luq Siang Cuan berangkat pulang. Sekarang Lu Laodau lebih hormat lagi pada pemuda ini. Teknik berbicaranya lebih bagus daripada tetua persilatan manapun serta memiliki perbawah yang membuat orang menghormatinya. Pengalaman Lu Laodau selama bertahun-tahun menunjukkan, mendapatkan hormat seperti itu sangat sulit. Yang membuat Lu Laodau terharu, walau kedudukan Luq Siang Cuan setinggi itu, namun ia tetap ingat bahwa Laodau adalah atasannya. Tiba-tiba Luq Siang Cuan bertanya, apa ada yang ingin kau tanyakan Lu Laodau sedikit ragu. Di hadapan pemuda ini ia memilih untuk berhati-hati bicara, tapi akhirnya bertanya juga, Apakah kau benar-benar menginginkan kuda itu seumur hidup Laobau tidak pernah bohong, kata Luq Siang Cuan, aku sangat setia pada Laobau. Hal lain aku tidak bisa menandinginya. Walau begitu, untuk pekerjaan ini paling sedikit aku bisa melakukannya, Lu Laodau dalam kegelapan mengacungkan jempol. Setelah lama baru bertanya lagi, penjagaan rumah Wan Penguang sangat ketat, harus mencuri seekor kuda yang bisa meringkik dan berlari jelas bukan hal yang mudah. Walau penjaga kuda itu berhutang budi pada Laobau, tetap sulit, memang sulit, malah boleh dikata, mustahil jawab Luq Siang Cuan sambil tertawa, tapi aku tidak bilang akan membawa kuda itu hidup-hidup, bukan Lu Laodau terperangah, wajahnya seketika berubah. Maksudmu, kuda itu akan dikeluarkan entah hidup atau mati memang, begitulah maksudku. Wan Penguang menganggap kuda itu bagian terpenting dari seluruh kekayaannya. Bila kita membunuh kuda itu, akibatnya sungguh fatal, bila tidak dibunuh akibatnya pun, tetap fatal, tegas Luq Siang Cuan. Kenapa? Tanya Lu Laodau. Kau tahu, Laobau tidak suka penolakan. Laobau anti-wanti sudah berpesan padaku, asal Luap Penguang mau melepaskan kekasih anakmu, ia tidak peduli hal lain Luq Siang Cuan menepuk-nepuk pundak Lu Laodau, teman Laobau sangat banyak, namun teman Laobau sedari kecil bisa dihitung dengan jari. Ia bersedia mengorbankan segalanya karena tidak ingin membuatmu kecewa dan bersedih, Lu Laodau merasa dadanya panas, tenggorokan pun serasa tersekat. Perlahan ia berkata, apakah demi diriku Laobau akan melawan Wan Penguang kami sudah mempersiapkan semuanya, jelas Luq Siang Cuan. Kata-kata Luq Siang Cuan sangat ringan, seolah bukan masalah berat. Tapi Lu Laodau mengetahui kekuatan Wan Penguang. Karenanya, ia juga memahami pengorbanan Laobau. Tak tahan air mata Lu Laodau mengelir. Aku pun tidak mengharapkan pertarungan, kata Luq Siang Cuan, karena itu ku tempuh kera ini. Lu Laodau menghapus air mata, ingin bicara, tapi kata-katanya tidak keluar. Luq Siang Cuan melanjutkan, aku hanya berharap, tindakan ini bisa mengejutkan Wan Penguang dan dia akan melepaskan gadis itu. Lu Laodau hanya mengangguk. Hatinya diliputi rasa berterima kasih. Aku sengaja memilih kuda itu, jelas Luq Siang Cuan, jika tidak terpaksa, aku tidak ingin melukai orang, sesaat ia terdiam, perlahan melanjutkan. Koma ku tahu, apabila barang kesayangan kita rusak, selain marah dan sedih, kita juga akan takut dan lemah, namun Wan Penguang bukan orang yang lemah dan mudah takut, lirih suara Lu Laodau. Luq Siang Cuan tertawa. Sudah ku perhitungkan segala akibat yang timbul dari tindakan ini. Kita sudah siap menghadapinya, Lu Laodau menunduk. Hatinya terasa berat. Sungguh ia menyesal mengadukan masalah ini pada Laodau. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Cepat atau lambat, pertarungan akan terjadi. Banjir darah tidak bisa dihindari pagi. Setiap Wan Penguang bangun kebiasaannya selalu marah-marah. Semua gadis yang tidur dengannya pasti mencari kesempatan kabur sepagi mungkin. Setelah sarapan, baru emosi Wan Penguang meredah. Makanan Wan Penguang berbeda dengan kebanyakan orang. Sarapannya adalah sepanci kuah dimasak dengan ayam betina muda dan jamur. Kemudian dicampur daging heng. Masih harus ditambah 10 butir telur ayam dan 20 bakpao. Sarapan seperti itu pasti mengejutkan banyak orang. Namun, pagi ini sarapannya tidak sama. Begitu Wan Penguang membuka tutup panci, wajahnya menghijau. Di dalam panci tidak ada jamur, daging ham, juga tidak ada kepala ayam. Yang ada hanya kepala kuda yang masih berdarah. Wak Penguang mengenali kepala kuda itu. Lambungnya seketika keram dan menciut seperti dipukuli puluhan orang. Rasa keram seketika berganti kemarahan membara. Sepertinya ia ingin meloncat dari tempat tidur dan mencekik mati siapapun orang pertama yang ia temui, lalu mencekik mati semua pengurus kudanya, dan mencekik mati hingga 10 kali pelayan yang sudah mengantar panci itu. Nyatanya semua tidak ia lakukan. Wan Penguang mampu menahan kemarahan. Padahal, biasanya, hal sepele saja bisa mendatangkan kemurkaannya. Kali ini ia tahu masalahnya tidak sederhana. Untuk masalah sebesar ini, ia harus berpikir tenang dan jernih. Karena jika ia sampai kehilangan kendali, justeru akan menghancurkan dirinya. Ia paham siapa yang melakukan ini. Laobo sudah melakukan gebrakan awal sejak penolakannya. Ia sudah memperhitungkan, Laobo pasti akan melakukan serangan. Tapi, ia tidak menyangka Laobo melakukannya secepat ini. Sungguh, ia tidak menyangka Luksi yang cuan berani melakukan hal ini bila ingin melakukan serangan. Kau harus menggunakan kesempatan pertama. Bila tidak, kau harus menanti kesempatan terakhir, yaitu saat musuh sudah lengah. Menunggu dan menanti kesempatan terakhir harus memiliki kesabaran tinggi, begitu ajaran Laobo. Luksi yang cuan tidak pernah melupakan ajaran itu. Karenanya, ia sudah menggunakan kesempatan pertama saat lawan belum siap di lawan penguang sedang sarapan. Tidak ada yang berani dekat-dekat dengannya. Wan penguang tidak menyukai orang melihatnya sedang makan dengan rakus. Maka, di kamar itu tidak ada orang, hanya wan penguang sendiri. Karenanya, ia dapat berpikir tenang. Sekarang ia sadar, Laobo benar-benar lawan yang sangat menakutkan, sepuluh kali lebih menakutkan daripada yang ia sangka semula. Satu anak buah Laobo bernama Luksi yang cuan sudah begini, masih adakah yang lain pikir wan penguang sambil menutup panci perlahan. Saat keluar kamar wajahnya tanpa ekspresi. Ia hanya berpesan satu kalimat, segera antarkan dai-dai ke rumah Wulao Dao sebuah penginapan. Mengksinhun berbaring di tempat tidur. Ia sudah berbaring selama tujuh-delapan jam. Ia tidak makan, tidak bergerak, juga tidak tidur. Sekarang batas waktu yang diberikan Gao Laobo tinggal 90 hari lagi. 11. Ksiaotai 90 hari lagi. Tapi keadaannya masih sama seperti 29 hari yang lalu, informasi tentang Laobo masih sangat terbatas. Entah bagaimana kelihayaan Laobo, seperti apa pula ilmu selatnya, Mengksinhun tidak tahu. Pada serangan di hari ulang tahun itu, jemari Laobo sama sekali tidak bergerak. Ketenangan yang sungguh menakutkan. Berapa banyakkah anak buah Laobo? Seberapa tangguhkah mereka Mengksinhun tidak tahu. Ia hanya melihat seorang pemuda berdiri di belakang Laobo, sangat terpelajar, dan di balik bajunya tersimpan entah berapa banyak senjata rahasia. Juga ada Sancian, putra Laobo, pemuda dengan semangat tempur seperti api membara mengerikan. Ia mendapat kabar, keduanya sudah meninggalkan kota. Apakah di sisi Laobo masih ada pelindung lain setangguh mereka? Siapa pula si jubah kelabu? Di mana ia sekarang? Mengksinhun seorang pembunuh berdarah dingin, berhati dingin, bertangan dingin. Tapi ia menilai si jubah kelabu terlebih kejam dan dingin lagi. Ketika melihat Kero membunuh sekejam dan secepat itu, timbul rasa takut di hati Mengksinhun. Mengksinhun sudah pernah coba mencari tahu tentang si jubah kelabu. Hasilnya nihil, ia tidak mendapat apa-apa. Kebiasaan dan kehidupan sehari-hari Laobo pun ia tidak tahu, juga tidak tahu di mana tempat tinggal Laobo. Taman krisan itu begitu luas, di dalamnya terdapat 17 ruangan. Di ruangan mana Laobo tinggal? Pun Taman Bunga Laobo tidak hanya krisan itu saja, masih terbentang taman-taman lain, Taman Bunga Mei, Mawar, Mudan, belum lagi kebun bambu. Setiap taman saling berhubungan. Mengksinhun tidak punya informasi seberapa luas total keseluruhan Taman Bunga Laobo. Kabarnya, jika seseorang berjalan dengan cepat mengelilingi seluruh taman, satu hari pun tidak cukup. Sejak hari ulang tahun itu, Mengksinhun tidak pernah melihat Laobo lagi. Sepertinya, Laobo tidak pernah menginjakan kaki di luar daerah kekuasaannya. Bagaimana penjagaan di taman itu? Berapa banyak penjaga dan jebakannya? Mengksinhun tidak tahu. Untuk order membunuh kali ini, begitu banyak hal menyangkut target sasaran yang belum ia ketahui. Ia tidak mau gegabah waktu makan malam. Ia ingin makan, sederhana saja dan tidak berlebihan, karena ia beranggapan terlalu banyak makan bisa membuat pikiran dan pergerakan lamban mungkin karena pengalaman masa kecilnya yang prihatin, berhari-hari tidak makan, dan kini profesinya selaku pembunuh, ia merasa tubuhnya jadi seperti hewan. Terkadang ia merasa seperti kelelawar, pagi tidur, malam keluar, atau seperti ular, makan hanya sekali, kemudian berhari-hari baru makan lagi. Tapi sekarang ia lapar. Mengksinhun memilih rumah makan yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak begitu sepi, juga tidak begitu ramai. Ia selalu memilih tempat yang tidak mencolok, tidak memancing perhatian. Beberapa orang keluar masuk dari rumah makan. Ada lelaki, ada perempuan, ada yang muda, juga ada yang berpenampilan kaya raya. Mengksinhun berharap ia bisa seperti mereka. Tidak seperti luksi yang cuan, mengksinhun tidak iri. Juga tidak seperti luksi yang cuan, masa lalu yang kelam pun tidak membuatnya sakit hati. Terdengar tawa sangat keras. Hari ini siapa yang minumnya paling banyak orang itu menjawab sendiri, yang paling banyak adalah ksiaotai. Jarinya menunjuk seorang gadis berbaju merah. Tiba-tiba seorang pemuda memasuki rumah makan, membawa satu guci arak dan memberikannya pada ksiaotai. Ksiaotai tidak bicara, juga tidak menolak. Ia hanya tersenyum, langsung menghabiskan seguci arak seperti setan arak. Gadis setan arak tidak banyak, mengksinhun juga setan arak, maka ia memperhatikan ksiaotai lebih teliti. Semakin diperhatikan, terlihat semakin istimewa. Ia sangat cantik. Biasanya gadis cantik yang tahu dirinya cantik selalu menebar pesona pada sekelilingnya. Tapi gadis ini tidak seperti gadis lain, seakan ia tidak peduli dirinya cantik atau tidak. Meski di tengah keramaian, ia seakan sedang sendirian, seolah berada di tengah lapangan yang dingin dan sepi. Malam semakin larut. Kereta kuda datang silih berganti. Orang-orang datang dan pergi. Tertinggal hanya ksiaotai dan pemuda berbaju hitam. Pemuda itu sangat tampan, badannya tinggi, sarung pedangnya berkilauan, sangat pantas menjadi pendamping dari secantik ksiaotai. Kini tersisa satu kereta kuda di pinggir jalan. Mari naik kereta, ajak si pemuda. Ksiaotai menggeleng kepala. Masih ingin minum tanya si pemuda ksiaotai menggeleng kepala. Pemuda itu tertawa, kau mau di sini semalaman ksiaotai kembali menggeleng kepala. Aku ingin jalan-jalan, jawabnya. Baiklah, ayo ku temani. Mereka terlihat akrab, juga tidak khawatir orang memperhatikan mereka. Si pemuda memegang tangannya, dan ksiaotai membiarkan. Aku ingin jalan-jalan sendiri, boleh pintak ksiaotai. Pemuda itu terpaku, perlahan melepaskan genggamannya. Besok boleh ku temanimu lagi kalau ada waktu, kenapa tidak balik? Tanya ksiaotai. Setelah itu ksiaotai tidak bicara lagi, terus berjalan. Biarpun jalannya lamban, akhirnya hilang di kegelapan. Biasanya anak gadis takut kegelapan, tapi ksiaotai tidak. Mengksinhun tidak mengenal ksiaotai, apalagi pemuda baju hitam itu. Ia merasa keduanya sangat serasi. Begitu melihat si gadis pergi sendiri, hati mengksinhun entah mengapa merasa senang sekali. Pemuda itu masih terlonggong memandangi bayangan ksiaotai yang menghilang di kegelapan. Sesaat kemudian baru berkata kepada pemilik rumah makan, beri aku seguci arak yang paling besar dan mengksinhun memutuskan pergi dari situ. Saat keluar dari pintu, ia masih mendengar pemuda itu meracau, ksiaotai, ksiaotai, apakah kau mencintaiku? Sungguh kau membuatku penasaran, di depan kegelapan semata. Inilah jalan yang tadi dilalui ksiaotai. Tidak sengaja, mengksinhun juga berjalan ke arah yang sama. Walau mengksinhun tidak mengakui, sesungguhnya ia berharap bisa bertemu gadis itu lagi. Tapi gadis itu seperti setan gentayangan hilang di kegelapan malam. Dan mengksinhun memutuskan pulang ke penginapan malam semakin larut. Pekarangan itu sunyi lagi sepi. Kamar yang ia sewa pun tidak ada cahaya lampu. Mengksinhun tidak pernah menyalakan lampu karena di tengah kegelapan ia merasa lebih aman waktu ia pergi, pintu dan jendela sudah ditutup. Sebelum melangkah masuk, tiba-tiba ia berhenti. Seperti seekor anjing pemburu yang terlatih, ia mencium bahaya mengancam. Tubuh mengksinhun melompat tinggi dan berhenti di pekarangan belakang. Jendela belakang masih tertutup. Ia mengetuk jendela dan mendadak melompat lagi ke halaman depan. Gerakannya ringan dan cepat seperti kelelawar. Saat itu ia melihat sesosok bayangan melesat keluar dari jendela depan. Gerakan orang itu sangat cepat. Mengksinhun segera mengikuti kemanapun bayangan pergi. Akhirnya Mengksinhun berkata, Untung kau adalah Ksiaohi, kalau tidak, sudah kubunuh kau bayangan itu terdiam. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan kembali berkelebat ke kamar Mengksinhun. Setelah lampu kamar dinyalakan, Mengksinhun langsung duduk di depan Ksiaohi. Ia menatap Ksiaohi, tapi Ksiaohi tidak menatapnya. Ia sudah mengenal Ksiaohi lebih dari 20 tahun, tapi tetap tidak bisa memahaminya Mengksinhun, Sikun, Yeek Siang, dan Ksiaohi semua anak yatim piatu. Mereka bisa bertahan hidup karena Gao Laoda. Di antara mereka berempat, umur Ksiaohi paling kecil. Ksiaohi yang pertama bertemu Gao Laoda dan selalu menganggap Gao Laoda sebagai kakak sendiri. Waktu Gao Laoda mengangkat tiga bocah lain sebagai anaknya, ia iri dan marah, dan karenanya sering mengadu domba mereka. Ia menganggap ketiga bocah lainnya merebut makanan Gao Laoda, juga merebut kasih sayang Gao Laoda darinya. Bila tidak ada ketiga bocah itu, ia merasa hidupnya akan lebih nyaman dan makan lebih kenyang. Sejak awal ia sudah menggunakan berbagai care agar Gao Laoda mengusir mereka. Saat itu usianya baru enam tahun, ia sudah bisa berbuat licik, jalan pikirannya sudah jahat. Pernah suatu kali Gao Laoda menyuruh Ksiaohi memberitahu tiga saudaranya untuk berkumpul di sebelah barat kota. Namun Ksiaohi malah bilang berkumpul di sebelah timur. Tiga bocah itu menunggu di sebelah timur kota selama dua hari dan hampir mati kelaparan. Kalau Gao Laoda tidak terus-menerus mencari, mereka mungkin sudah mati masih ada lagi. Suatu hari Ksiaohi memberitahu patroli polisi bahwa mereka bertiga pencuri dan sengaja meletakkan barang yang dicuri ke dalam pakaian mereka. Jika bukan Gao Laoda yang menyogok polisi, mereka bertiga sudah mati dilempar ke sungai. Saat itu penjara penuh, sehingga bukannya dimasukkan ke penjara, banyak penjahat yang dilempar mati polisi ke sungai. Masih banyak lagi akal bulus Ksiaohi guna mencelakakan tiga saudaranya. Walau Gao Laoda memarahi, tapi tidak sampai mengusir Ksiaohi. Gao Laoda menilai, usia Ksiaohi terlalu kecil, sehingga kesalahannya masih bisa dimaafkan. Dalam melakukan segala sesuatu, Gao Laoda memang hanya menuruti hati kecil. Ia tidak tahu batasan benar dan salah karena tidak seorang pun memberitahunya. Pokoknya, asalkan bisa bertahan hidup, perbuatan apapun boleh dilakukan. Sudah 20 tahun berlalu, Ksiaohi terus melakukan hal yang merugikan saudaranya. Kera caranya pun semakin lihai dan sulit dilacak. Apalagi terhadap Meng Xin Hun, ia sangat iri. Saat berlatih Kufu bersama, Meng Xin Hun selalu lebih unggul darinya. Kini, posisi Meng Xin Hun di Matu Gao Laoda semakin penting. Itu semua membuat Ksiaohi semakin membencinya Meng Xin Hun memandang wajah Ksiaohi. Namun saat ini Ksiaohi sedang marah. Wajahnya menjadi hijau, sepasang tangannya tampak gemetar, membuat Meng Xin Hun merasa tidak enak. Biar bagaimana Ksiaohi teman sedari kecil, usianya 2 tahun lebih muda darinya, ia menganggap Ksiaohi adik sendiri. Meng Xin Hun tertawa terpaksa, tidak ku sangka kau yang datang, seharusnya memberitahu lebih dulu, memangnya, siapa yang kau sangka tanya Ksiaohi. Orang semacam kita selayaknya ekstra hati-hati jawab Meng Xin Hun. Ksiaohi tidak senang. Apa kau pikir sembarang orang bisa datang kes ini? Apa selain Gau Lauda masih ada yang tahu kau berada di sini? Tawa Meng Xin Hun seketika lenyap. Apa Gau Lauda yang menyuruhmu ke sini? Ksiaohi diam. Diam berarti mengakui wajah Meng Xin Hun mendadak tanpa ekspresi. Namun dari matanya terlihat bayangan gelap. Sudut metu kanannya mulai berkedut. Pada saat melaksanakan tugas, Gau Lauda tidak pernah mengikutinya, bertanya pun tidak. Gau Lauda sangat mempercayainya. Namun sekali ini sepertinya berbeda. Meng Xin Hun teringat, Gau Lauda pernah menyuruhnya menguntip Ye X yang karena meragukannya. Itukah yang terjadi sekarang? Ksiaohi diam-diam memperhatikan Meng Xin Hun, matanya tiba-tiba menyorot sinar seakan sudah menebak apa yang ada di pikiran Meng Xin Hun. Ksiaohi tertawa. Bukannya Gau Lauda tidak mempercayai mu, ia hanya menyuruhku menyampaikan pesan, Tawa Ksiaohi terdengar sangat rahasia sekaligus menyebalkan. Siapapun yang mendengar tahu bahwa tawanya mengandung niat jahat. Ia memang sengaja membuat Meng Xin Hun merasa seperti itu. Meng Xin Hun lama terdiam, Baru bertanya, Apa pesan Gau Lauda pada ku dua anak buah San Ye Uboi yang paling liai sedang keluar melaksanakan tugas? Apa kau tahu mereka adalah San Jan dan Lu X yang cuang? Balas tanya Meng Xin Hun. Ksiaohi tertawa. Ternyata kau sudah tahu. Gau Lauda khawatir kau belum tahu. Khawatir belum tahu artinya Gau Lauda sudah tidak mempercayai mu. Meng Xin Hun mengerti arti kata-kata itu. Ksiaohi pun tahu bahwa Meng Xin Hun sudah mengerti. Dua anak buah terpercaya sudah pergi, San Ye Uboi ibarat kehilangan dua tangan, Kalau orang sudah kehilangan tangan kiri dan kanan, Tentu tidak menakutkan lagi dingin pernyataan Ksiaohi. Meng Xin Hun hanya diam. Sekarang sudah waktumu bergerak, Kenapa masih belum beraksi? Tanya Ksiaohi dingin.